Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, rali coba, rali semuanya. Mitra sehat, saat ini saya sedang bersama Bapak Sri yang berusia 50 tahun. Bapak Sri ini menderita penyakit diabetes. Bisa ceritakan Bapak bagaimana pertama kali Bapak mengalami penyakit diabetes? Pertama, kulit terasa gatal-gatal, sekaligus disertai dengan rasa perih. Kalau berkeringat, sedang melaksanakan aktivitas yang berlebihan, apalagi udara panas, itu terasa perih begitu. Jadi kami tadinya masih merasa ragu-ragu, taunya ke dokter. Dokter kulit bilang itu ada gangguan pada kulit, alergi dan sebagainya. Tapi ternyata obatnya habis, obatnya habis juga tambah lagi. Pertama kali Bapak menderita penyakit diabetes itu kadar gulanya berapa, Pak? Sampai melebih dari 300, 300, sekian. Saya lupa lagi, yang jelas lebih dari 300. Bapak kena soman ini dari mana, Pak? Melalui radio, terus kami klarifikasi, akhirnya ketemu di rumah-rumah Subang. Itu pertama kali Bapak memakainya berapa tetes, Pak Sari? Pertama, itu karena kami dalam proses pengobatan, itu menggunakan 5 tetes 3 kali sehari. Tapi sekarang, setelah kami rasa sudah agak normal begitu, kami hanya menggunakan 3 tetes sebagai penjagaan stamina saja. Setelah meminum soman, kadar gula Bapak menjadi menurun atau gimana, Pak? Ya, setelah mengkonsumsi obat soman ini secara rutin, alhamdulillah sekarang kadar gula saya normal kembali, berkisar 140-an. Jadi 140, Pak ya, hanya dengan mengonsumsi soman sebanyak 2 botol, kadar gula darah Bapak Sari ini menurun jadi 147. Buat mitra sehat yang ingin mencoba soman, silahkan mencoba soman, karena soman berani coba, berani sembuh. Saya Amelia dari Subang, Provinsi Jawa Barat, melaporkan untuk voice of soman. Soma, berani coba, berani sembuh.